BOLANGPEDIA Bolangers, di masa pandemi seperti sekarang, penting banget nih untuk kita menjaga daya tahan tubuh dengan baik. Selain dengan berolahraga, tubuh juga perlu mendapat asupan makanan yang bergizi. Nah, salah satunya dengan makan sayuran atau buah yang berwarna U. BOLANGERS tau gak, semakin gelap warna makanan, ternyata semakin tinggi pula tingkat antioksidan ya lho. Kalau gitu gak usah berpanjang-panjang, langsung saja yuk. Kita bahas si ungu-ungu yang bergizi tinggi. UBI U Bolangers, selain memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, ubi ungu juga rendah kalori. Vitamin A, B, dan C ubi ungu juga lebih tinggi dibanding dengan kentang. Ubi ungu dapat dipanen ketika sudah berumur 3,5 sampai 4 bulan tanam. Nah, di masa pandemi seperti sekarang, permintaan ubi ungu dari luar negeri cukup tinggi lho. Makanya si ungu ini juga bernilai ekonomi tinggi. Di desa Talang, kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, ubi ungu diolah jadi cemilan yang enak tenan lho. Karena memiliki tekstur yang lembab, ubi ungu cocok dibuat menjadi getuk. Upas kulit ari ubi, cuci sampai bersih, lalu kukus kurang lebih 20 menit. Sebagai pelengkap, parut kelapa yang sudah tua. Angkat kumbi yang sudah matang, lalu tumbuk sampai hancur. Bolangers, getuk termasuk kudapan legendaris yang sudah ada dari zaman penjajahan Jepang. Getuk sempat menjadi makanan pokok karena saat itu beras sangat lengka. Selain mengenyangkan, ubi ungu dapat menjaga berat badan, mencegah peradangan, mencegah kanker, dan menjaga kesehatan mata. Wih, udah enak, manfaatnya banyak pula.